Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum ketemu lagi dengan Teteh di channel asai dan tehyo nah teman-teman kali ini Teteh mau unboxing review sekaligus test produk high cook air fryer model AF 3,2 liter kalian lihat sendiri ya teman-teman ini kita akan coba produk ini karena sekarang lagi ngetrain banget memasak tanpa minyak buat kalian yang punya kolesterol harus banget punya alat yang satu ini oke teman-teman langsung aja ya sekarang kita unboxing produknya nah ini dia produknya ini beratnya sekitar 40 disini ada keterangan memasaknya untuk tiap masakan disini ada bahannya terus ada takaran minimal dan maksimal bahannya ini waktunya suhu terus perlu digoyang atau enggak dan ini ada catatannya oke ya teman-teman untuk kartu garansinya juga ada ya kalau ada masalah sama produknya kalian tinggal claim oke ini kita sisihkan dulu nah teman-teman ini dia desain dari high cook air fryer nya cakep banget disini ini ada handle nya teman-teman dan sebelumnya teteh mau kasih lihat ke kalian di bagian bawahnya ini ini anti geser saat kita gunakan dia enggak geser-geser kemudian ini handle nya ini panjangnya 1 meter kita buka aja nah di bagian atas ini ini dinamakan dengan sirkulasi dalam kemudian ini yang di belakang teman-teman sebelah sini ini ini sirkulasi luar oke selanjutnya selain tadi ada keterangan untuk memasak di buku yang disini ketas ini disini juga di bagian atas ada yang anti-teman tuh untuk kentang kemudian daging disini ada ayam goreng sosis juga ikan nah sekarang disini ini ada pengaturan waktu sama ini untuk suhunya untuk pengaturan waktu ini otomatis ya teman-teman jadi setelah sekitar 30 menit itu akan mati kemudian ini suhunya dari 100 derajat sampai 200 derajat jadi pas kita nyalakan nanti dua-duanya bakal nyala indikator lampu sama suhunya kemudian pada saat kita akan gunakan sebelumnya kita harus cuci bersih dulu yang dicuci bagian ini ya teman-teman ini keranjangnya tarik aja nah ini handle namanya ini handle kemudian ini pengamannya terus ini yang dinamakan keranjangnya ini caranya jadi pas ini kita tekan switch yang ini tombol yang ini nah ini lapisan anti lengket jadi gak akan lengket meskipun kita gak oleskan minyak terus teman-teman disini ada batas maksimal jadi jangan sampai melebihi batas ini untuk kita nanti pas masukin bahannya misalnya masukin ketang jangan sampai melebihi batas ini karena nanti matangnya gak akan merata dan ini keranjangnya jadi kita nanti akan cuci dulu cuci bersih sebelum kita gunakan dan sebelumnya teteh mau kasih tau ke kalian point safety di keranjang ini nah disini teman-teman ini teman-teman ini ada pengamannya maksudnya itu seperti ini misalkan kalian angkat ini kalian gak sengaja menekan tombol pada saat memegang seperti ini pasti akan jatuh nah tapi karena ada pengamannya ini jadi kita gak akan menekan tombol yang buat buka keranjangnya biar lepas dari wadah keranjangnya misalkan kayak gini jadi gak aman tapi kalau kita ada pengamannya dia aman ini point safety oke ini kita cuci bersih oke ini kita cuci bersih dulu tapi yang ini jangan karena ini mesinnya ini gak boleh dicuci kalau misalkan kotor cukup dilap aja sekarang kita cuci bersih dulu keranjang sama wadah keranjangnya oke teman-teman ini wadahnya sudah dicuci bersih terus dilap sampai benar-benar bersih dan kita gak perlu menambahkan minyak karena ini udah anti lengket oke disini kita jangan memberikan air atau minyak dan teman-teman pastikan sebelum kita gunakan ini kita panaskan dulu dan ini gak perlu diisi apa-apa kita panaskan selama 3 menit dengan suhu 100 derajat ini kita masukkan oke kita colokkan kabelnya super liquid ini panjang kabelnya 1 meter oke sekarang kita setting untuk waktunya 3 menit dan suhunya 200 derajat nah ini ada bunyinya ya teman-teman ini teman-teman dengan memasak menggunakan air ini tuh menggunakan rapid air teknologi teknologi yang mensirkulasi udara panas dengan cepat dan perlu kalian tau ya teman-teman jarak untuk air frayernya di sekelilingnya ini harus sekitar 10 cm supaya gak tertutup untuk ini jendela sirkulasi udara masuk dan jendela sirkulasi udara luar yang ada di belakang ini kita tunggu sampai bunyi sampai mati jadi kita panaskan dulu dan nanti pada saat kita membukanya cukup itu pegang handle-nya aja jangan pegang keranjangnya atau bahkan si wadah keranjangnya karena itu panas jangan sampai dipegang atau biar aman kita boleh pakai sarung tangan anti panas ini kita tunggu sampai mati ya nah teman-teman ini air frayernya sudah mati sudah otomatis ya mati indikatornya juga ikut mati sekarang kita keluarkan hati-hati sekarang kita keluarkan aja nah pada saat keluarkan kalian harus hati-hati banget ini jangan sampai disentuh keranjangnya atau wadah keranjangnya karena ini panas nah disini Teteh udah siapkan kentang goreng kita masukkan ke wadah keranjang dan disini teman-teman untuk kentang beku yang tipis itu sekitar 11-15 menit suhu 200 derajat dan perlu digoyangkan nah tapi karena punya Teteh tebal kentang bekunya tadi disini sekitar 250 gram kita akan coba 19 menit suhu 200 derajat dan nanti akan digoyangkan ini kita coba sedikit kentangnya nah kalau bisa ya teman-teman jangan terlalu menempel biar matangnya merata dan kalau kalian punya stok kentang yang banyak boleh kalian tambahkan lagi sekitar punya sampai 500 gram dan jangan sampai melebihi batas maksimal yang disini ini batas maksimalnya ya teman-teman ini gak perlu dikasih minyak sekarang kita mulai masukkan ke air fryer lagi suhunya 200 derajat selama 19 menit ini untuk kekutunya kita setiap 19 menit suhunya udah 200 derajat kita tunggu aja dan karena kentang itu perlu digoyangkan nanti di sekitar 10 menit 10 menit kita akan keluarkan dulu supaya nanti bisa lebih merata matangnya jadi digoyangkan seperti ini nanti kita coba ya nanti kita coba ya nah teman-teman ini udah 10 menit jadi mau keluarin dulu mau goyangkan dulu nah jadi pas kita keluarkan ini akan masih otomatis jadi kita goyang dulu kemudian biar matangnya terlihat oke teman-teman kita masukkan lagi oke oke teman-teman sekarang air fryernya udah mati kita keluarkan oke teman-teman lihat udah kering banget udah golden brown warnanya juga udah cantik banget buat kalian yang pengen kering banget kalian boleh masukin lagi ke air fryer sekitar 5 menit udah cukup ya ini lihat teman-teman sekarang kita pindahkan nah setelah kita gunakan teman-teman jangan kalau kalian mau mencuci keranjang sama wadah keranjang ini jangan langsung dicuci dulu biarkan sampai suhu ruang dulu karena ini masih panas ini biarkan dingin dulu baru dicuci sampai bersih cukup pakai sabun sama bisa yang lembut sponsnya ini gak usah dimasukkan kita tunggu sampai di jangan lupa kita cabut kabelnya kelopannya dari seperti klik ini hasil kentangnya diruannya keras di dalamnya masih lebih oke teman-teman sekarang kita cobain ya itu bener-bener sering suaranya ini ini panas oke sekarang kita coba bismillahirrahmanirrahim enak 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 gak ada minyaknya sama sekali ini jadi lebih sehat ini jadi lebih sehat nah buat kalian yang penasaran sama dayanya ini dayanya 1200 sampai 1400 kuat ya teman-teman dan buat harganya sama spesifikasi lengkapnya kalian cek aja di kolom video oke teman-teman gimana review Teteh hari ini semoga bermanfaat kalau kalian ada yang masih belum paham boleh kalian tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa tonton terus terima kasih terima kasih sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati